4 ucapan Anies ini bikin dia gak layak jadi presiden ditulis oleh share di disework.com Kalau ditanya soal Anies apa yang paling spesial dari Anies, rasanya bocah ingusan pun bisa menjawab. Anies pinter jualan kecap, kecap yang gak enak pun bisa dia jual dengan sangat meyakinkan sehingga orang-orang jadi percaya, udah banyak yang jadi korban. Ini kelihatan dari beberapa statement dan ucapan dia beberapa waktu lalu, mari saya rangkum satu persatu. Saya mulai dari IKN, IKN adalah proyek jangka panjang gak akan kelar dalam waktu satu presiden, pasti akan melewati beberapa presiden, masalahnya di negara ini ganti presiden, ganti kebijakan. Makanya IKN dijadikan undang-undang supaya gak gampang diutak atik apalagi dibuang di tengah jalan, kayak buang sampah. Ketika Anies ditanya apakah akan melanjutkan IKN, dia gak berani jawab tegas. Dia gak berani bilang dia pasti akan melanjutkan IKN apapun yang terjadi. Dia cuma bilang dia bakal ikutin aturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ngomongan Anies ini gak bisa dipercaya selama jadi gubernur, udah kelihatan liciknya. Apakah dia lanjutin program Jokowi dan Ahok? Tidak saja normalisasi cilihung mangkrak selama dia menjabat. Menteri POPR, Pak Peh Sukiyaja yang terkenal hebat bangun infrastruktur, angkat tangan melihat ulah Anies. Selama ini cuma Nasdem dan Surya Paloh yang pentang-panting bilang Anies pasti bakal lanjutin program Jokowi, termasuk IKN. Anies cuma diam gak tanya bicara. Next, selanjutnya soal pendukung Anies. Saat di Australia, Anies sempat diwawancarai oleh seorang wartawan di sana. Anies ditanya soal cap politik identitas yang sudah terlanjur melekan. Dia jawab begini, Ini bukan tentang siapa yang mendukung Anies, tapi bagaimana Anda mengambil keputusan saat Anda menjabat dan itulah intinya. Anies bilang tidak ada utang politik bagi pendukung, tapi dia gak membantah saat publik beranggapan bahwa ketika seseorang didukung oleh kelompok konservatif, maka itu cerminan dari tokoh yang diusung. Anies terang-terangan bilang itu bukan tentang siapa yang mendukungnya. Ini adalah ide kasih tuat kalau Anies gak peduli siapa yang mendukungnya. Anies gak masalah siapa yang mendukungnya, mau kelompok nasionalis, bahkan kelompok intoleran sekalipun. Seolah dia mau bilang yang penting dia menang, mau didukung siapa terserah. Mau gimana caranya menang, terserah. Dengan mengatakan itu, artinya Anies gak keberatan kalau di progres 2024 nanti dia didukung oleh kelompok itu lagi. Ini sama saja dia mau berikan jalan untuk politik identitas dan politisasi agama. Next, politik identitas. Anies bilang, politik identitas gak bisa dihindari. Setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya. Saya setuju ketika Anies berikan contoh terkait ini. Misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender. Ketika ada dua calon yang berbeda suku, maka pendukung kedua kubu akan berkutan dengan isu perbedaan suku. Jika yang bersaing adalah calon dengan nolter belakang beri agama, maka isu agama akan jadi dominan. Begitu seterusnya dan itu akan terus terjadi selama calon yang bersangkutan punya identitas berbeda. Entah itu gender, suku, atau agama. Benar sih yang dia bilang itu, tapi ada tapinya. Yang berbahaya adalah ketika ada kelompok yang memanfaatkan itu dengan sengaja untuk kepentingan politiknya. Dengan cara menghajar lawan politik dengan cara licik dan munafik. Itu yang dilakukan pendukung Anies atau keadaan lawan Ahok. Anies tahu persis kalau itu bikin konflik yang memecah belah masyarakat, tapi dia-diam saja. Karena dapat untung dari situ. Lawan politiknya berdarah-darah dan Anies seolah-diam saja. Kesimpulannya, coba renungkan. Mau nggak pertaruhkan negara ini dengan memilih calon yang mau memanfaatkan politik identitas hanya demi kekuasaan? Next, selanjutnya ini mengenai pidato kebangsaan Anies di depan ribuan relawan dan partai kualisinya di Surabaya beberapa hari lalu. Intinya begini, Anies bilang pemilu bukan untuk meneruskan pemerintahan sebelumnya, tapi untuk menengok lagi tujuan awal didirikannya sebuah negara. Pemilu adalah kesempatan melihat kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Dia bilang jika bangsa Indonesia terus berbicara tentang meneruskan pemerintahan sebelumnya, sama saja negara kesatuan tersebut berhenti tiap 5 tahun. Ini adalah tanda yang jelas. Mungkin Anies mau memberikan sinyal? Dia mau memulai dengan cara yang beda, mirip dengan apa yang dia lakukan? Saya jadi gubernur DKI 2017. Banyak progres terhambat yang setengah jalan, dihentikan atau ditunda entah sampai kapan. Jika semua ucapan tadi digabung jadi satu, dan jika 100% terjadi, maka karena ini kayak berada di tepi jurang. Ini adalah gambaran apa yang bakal terjadi jika Anies berkuasa. Bagaimana menurut Anda? Ngakaruhu dan Dede Budiarto kena umpan lambung Anies mata, auto kena gepregnet gizet, ditulis oleh Ferry Patli, Easy Walk Dog. Sebelumnya yang sering menyebarkan hoaks karena tidak keliti dalam mencari informasi adalah mantan rektor terbodoh menurut versi pencarian di Google, Musmi Umar. Kala itu, ia pernah membagikan video orang lagi dikepukin di akun twitternya at Musmi Umar lalu membukuhkan keterangan. Ini perilaku PKI. Orang baru selesai sholat dihajar. Para pemuda hanya diam tidak bantu. Pemuda tempuh. Padahal aslinya di video itu peristiwa yang terjadi di Thailand, bukan di Indonesia. Penyebabnya yang ditepukin menggelapkan uang si pelaku. Dan mereka semua adalah para pekerja di perusahaan yang bergerak di bidang jasa penegihan hutan atau debt collector. Berhubung masyarakat Thailand, 94,5 persen penganut agama Buddha jadi kecil kemungkinan orang yang dihajar melaksanakan sholat. Di samping itu, di negeri Gajah Putih tersebut juga tidak ada PKI yang ada Partai Demokrat. Karena ulahnya itu pula sampai-sampai Kang Maman gelang-gelang kepala melihat kelakuan Musmi. Melalui akun twitternya, at Maman1965, ia mengatakan, Dapak masih rektor ya. Yang dijawab oleh pemilik akun twitter lain, at Neo Underscore Slider, rektor Universitas Emu Katron. Nah, begitu seringnya menyebarkan huang sampai-sampai sesama pendukung anis cipta panca laksana menggeluhkan olah Musmi itu. Dengan ada menohok, ia pernah mengskatmat wajar berkulis tersebut. Profesor tapi kemakan berita umpan lambung, Ujar Panca. Yang mana sebelumnya Musmi Umar menyebarkan huang si WNA asing di berikat TV supaya bisa ikut pemilu 2024. Terakhir, panca meminta Musmi melakukan cross-check terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi. Cadas. Ternyata tidak melakukan cross-check sebelum bikin cuitan. Tidak hanya Musmi Umar seorang loh, pelakunya. Ada juga yang lain. Di antaranya adalah komisaris PT Peloni, Dede Budiarto. Jadi, pada Jumat 24 Maret 2023, media online FIFA Fit Kodita Idim merilis berita yang terjudul Anis ingin istana layaknya masjid. Pintunya terbuka seperti rumah rakyat. Kita harus mengubah istana presiden itu sebagai rumah rakyat. Jangan cuma DPR saja yang dijadikan rumah rakyat. Rumah rakyat yang paling penting itu adalah istana. Demikian ungkap Anis mata di berita tersebut. Entah apakah sengaja ingin menjerumuskan pembacanya lewat klikbait ataukah mau menghemat kata-kata, FIFA.co.id tidak memberi nama lengkap. Orang di judul berita itu, tapi hanya Anis saja. Hingga dipahami oleh Dede Budiarto, bahwa yang diberitakan adalah Anis Baswedan, bukan Anis Mata, si politikus partai gelora. Tidak pelakia pun langsung mengomentari berita itu dengan mengatakan, Jangan jadi pembual dong, Anis Baswedan. Ketika Anda menjabat gubernur DKI, dua pintu dipasang di depan Balai Agung. Aulah pertemuan di lantai dua kantor gubernur DKI yang sebelumnya ruang terbuka tanpa pintu dan jendela pintu kaca di pendopo Balai Kota DKI Jakarta ditutupi gorden berwarna putih. Dede pun auto kena skakmat netizen. Mungkin perlu operasi katra gulu bro, adkang Dede 78, biar bisa membedakan antara Anis Mata dengan Anis Baswedan. Itulah saudara, kurang lebih ada empat ucapan Anis Baswedan yang justru blunder yang membuatnya tidak layak menjadi seorang calon presiden. Ini dikutip dari berbagai sumber, antara lain dari seward.com dan juga beberapa sumber lainnya di mana seorang Anis Baswedan lagi-lagi melakukan blunder yang tanpa ia sadari. Di sini dikompilasi kurang lebih ada empat ucapan Anis Baswedan yang membuat dirinya tidak pantas atau tidak layak untuk menjadi calon presiden RI. Salah satu yang dibahas tadi adalah menyangkut IKN. Ketika ditanya soal IKN, Anis hanya sampaikan apa? Ya, kalau itu sudah undang-undang ya harus dijalankan. Tetapi dia hanya menyampaikan seperti itu tetapi tidak bisa menambahkan atau ya bercerita tentang bagaimana strategi yang akan dia kembangkan atau dibangun ketika dia terpilih jadi presiden soal IKN. Belajar dari pengalaman sesuai dengan video tadi bahwa ketika masih menjabat sebagai gubernur DKI justru program kerja dari Jokowi Ahok yang ditinggalkan salah satunya yang cukup terkenal adalah normalisasi Kali Ciliwung justru di situ beliau ketika menggantikan Ahok dan juga Ahok dari gubernur lalu digantikan oleh Anis Baswedan program itu mangkak atau mangkak tidak dijalankan sama sekali. Bahkan dialihkan dari normalisasi menjadi naturalisasi. Artinya bahwa Soeh Anis Baswedan ini tipenya ya tidak terima apa adanya atau gensi gede-gedean ketika dia menjalankan normalisasi Kali Ciliwung barangkali itu dipikir ia menciplak atau hanya melanjutkan tetapi tanpa ia sadari akibat dari para gensinya tersebut justru merunggikan rakyat banyak. Nah ini juga salah satu jangan sampai IKN juga dibuat mangkrak sekalipun itu sudah jadi undang-undang tetapi tentunya seorang Anis pasti punya banyak cara dalil apapun yang digunakan untuk bisa ya memangkrakkan proyek tersebut. Bisa jadi karena ketika kalau dia lanjutkan seandainya diterpili presiden dan dia lanjutkan dan sukses justru bukan namanya disebut tetapi akan disebut-sebut terlalu Jokowi. dan ini Anis paling tidak suka sehingga tadi sudah dirangkum kurang lebih-lebih ada empat ucapan atau statement yang dia berikan justru blunder dan juga menjatuhkan dirinya sendiri sehingga membuatnya tidak layak menjadi seorang calon presiden. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati